Mencapai kesuksesannya, kita butuh pasti ada pengorbanan, kerja terkas, kejirihan, semangat tak akan menyerah, itu yang mungkin akan ditanjakan di sini. Jadi bagaimana perjualan saya, orang mungkin tahu saya, perjualan saya yang juara-jara-jara, bagaimana prosesnya, perjualannya, kegiatan pengorbanan orang tua, itu yang orang tidak akan dijangkai, jatuh bangunnya, mungkin hal-hal banyak, ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang haru, itu akan ada diperikuti. Dan untuk mungkin, tidak hanya mungkin olahraga, waktu itu di generasi muda, miliar, dan masyarakat, ya. Karena saat ini kan kita krisis nasionalis, ya. Di film ini juga saya mengajak semua orang, kita sebagai anak bangsa. Kita lahir di sini, dalam situasi apapun, ya, sudah menjadi kewajiban kita, untuk membelah negara-negara, siapalah kita lahir kesempatan, kita harus mencapai. Si, itu kan adegan klimaksnya bukan yang olimpiada dipilih, tapi yang malah Uber di Hong Kong, Cik. Itu kenapa, Cik? Itu ada briefing nggak sih antara Daniel sama Cik Susi? Kenapa ambil itu? Iya, kalau cuma sampai 92, berarti berhenti aja, kan? Tapi setelah itu kan masih ada pisah-pisah, sebetulnya banyak banget, gitu loh. Yang nggak masuk juga, gitu, jadi ada pilihan itu. Jadi hal-hal yang penting-penting, yang nilai-nilainya bisa diambil untuk bisa memberikan hal positif terhadap masyarakat, gitu. Contohnya mungkin waktu 92 kan terjuangan bagaimana untuk mencapai impian, ya. Menjadi, mencapai juara yang penting, yaitu olimpiada dipilih dengan segala kekanan, pengorbanan, kerja keras, kan? Itu perjuangan saya dari waktu kecil ke asrama, lalu juga betul-betul dengan susah payah, kan? Mulai merintis dari bawah sampai atas, sampai saya dapet juara. Lalu setelah itu juga ada hal-hal yang kalau dibilang, itu kan di luar. Bagaimana sih perjalanan saya, maksudnya hal-hal yang tidak terlihat, ya. Dengan segala kesulitan untuk tetap bertahan, untuk bertanding aja kan banyak prosesnya. Mungkin dari surah-surah segala macem, kan, gitu, kan? Lalu bagaimana di bawah tekanan, di mana di saat mungkin, ya, Indonesia sedang, kalau dibilang Indonesia sedang waktu itu sedang kacau, kan? Bahkan dibilang Indonesia sudah enggak ada, karena kerusuhan itu lah keos, kan? Tapi lewat bulu tangkis lah menyelamatkan. Makanya di situ-dua ada juga, kan? Dan Indonesia masih ada pada saat kita masih bisa menghormatkan buat juara di 1998. Jadi di situ juga memperlihatkan bahwa kita ini bangsa yang besar, itu bangsa, ya, Binekat Waika dari berbagai suku, ya. Karena perusahaan kerusuhan itu, saya sebagai wajah minoritas di sini masih diarah, bahkan rumah saya mau dibakar, ya, orang tua saya diarah, seperti itu. Tapi saat saya berjuang di Hong Kong, saya... Misalnya, aku di sana di-demo, karena kan melihat saya sebagai orang Indonesia, kan sempat dipertanyakan, kan, banyak, apa, ngaminta suaka, kamu kan juara gini kanan apa. Tapi saya tetap menjawab bahwa saya enggak kerja politik, saya enggak kerja apa-apa. Kan istilahnya, ya, politik dan saya enggak kerja sekerja apa, saya lahir, saya besar di Indonesia, dan saya akan tetap menjadi orang Indonesia, dan saya akan kembali ke Indonesia. yang menurut saya penuhi. Sekarang, pola kembali. Saya menikmati.